Intro We love those J-I-M-G-L-E bells Natal hampir tiba, berbagai event berbau Natal pun sudah mulai digelar Salah satunya Solo Paragon Lifestyle Mall Yang menggelar sebuah event Kampung Santa dalam rangka menyambut Natal tahun ini Keceriaan Natal terasa kental menyelimuti Atrium salah satu mall di kota Surakata ini Bagaimana tidak, dekoratif bertemakan Natal sudah terpasang di Kampung Santa Sebanyak 40 tenan kuliner juga turut pemeriakan event yang digelar selama seminggu tersebut Agenda bertajuk Kampung Santa ini digelar mulai 16 Desember hingga 21 Desember 2014 mendatang Tak hanya itu, dalam kegiatan yang bertema White Christmas Juga akan diberikan donasi kepada beberapa panti asuhan Selain Agenda Corporate Social Responsibility atau CSR Dari Solo Paragon Lifestyle Mall Kegiatan ini juga merupakan strategi untuk menaikan kunjungan Terbukti ada lonjakan pengunjung yang cukup tinggi Dengan adanya acara ini, pengunjung bisa mencapai 26 ribu You go it while you're young, take the girl So, yang ada di sini, yang pasti banyak banget ada papi masmen Yang pasti hampir semuanya itu setan kuliner Tapi ada juga yang mencari-mencari Pasti di sini semuanya bergabung yang kaget Acara Mampi Santa, Paragon Lifestyle Terus kejualan di sini, pasti untuk meningkatkan kepentingan Selama Paragon Lifestyle Supaya masyarakat jauh-jauh liburan Bisa menikmati data di Surabaya Kalau dihidupan di sini, sedangkan di dalam Cari orang-orang yang dihidupan Jauh-jauh Terus kejualan Terus kejualan Terus kejualan Terus kejualan Dengan mengangkat tema penuh warna, penuh harapan Telkomsel menggelar kegiatan Korporat Social Responsibility atau CSR Dalam periode Natal dan Tahun Baru Atau dikenal dengan nama NARU Telkomsel mengadakan sebuah kegiatan dalam bentuk ibadah Natal Bersama anak yatim piatu Melalui agenda CSR ini Telkomsel memberikan santunan kepada 2.500 anak Berupa perlengkapan sekolah Selain itu, Telkomsel juga menyerahkan bantuan kepada 19 jaya Atau gereja Dan 19 komunitas seni budaya yang tersebar di seluruh Indonesia Perjalanan Rotsio NARU ini Dihadiri langsung oleh direksi Beserta jajaran manajemen Telkomsel Yang sekaligus menyerahkan santunan di Solo Bekasi, Membalikpapan, Ambon, Medan, dan Jakarta Biasanya memberikan CSR kepada anak-anak yang kurang mampu Berupa CSR pendidikan Nah, kayak sekarang ini kita lagi melakukan di seluruh Untuk event NARU Nah, nanti tahun depan tuh kita akan melakukan hal itu Ini kita melakukan di 368 pokok Jadi kita akan mengundang Biasanya terlimpas sampai sepuluh biaya Untuk kita undang gitu ya Kita akan berikan kepada mereka bantuan pendidikan Maksud bantuan Dalam kegiatan ini, direksi dan jajaran manajemen Telkomsel juga turut memastikan Kesiapan jaringan dan pelayanan Telkomsel Beserta kesiapan para mitra di tiap kota Selama periode Natal dan Tahun Baru Untuk memberikan pengamanan terbaik kepada pelanggan dalam perkomunikasi Dan menggunakan layanannya Telkomsel melakukan sejumlah peningkatan kapasitas Dan kualitas jaringan di seluruh Indonesia Telkomsel secara terjadwal Melakukan uji jaringan di beberapa area Yang diprediksi menjadi pusat keramaian masa liburan NARU Di Jateng dan Diy Telkomsel melakukan berbagai upaya Untuk mengantisipasi kenaikan trafik jaringan Diprediksi akan terjadi peningkatan trafik komunikasi SMS Sebesar 21,75% Suara naik hingga 12,5% Dan layanan data diprediksi akan melonjak hingga 40% Dibandingkan dengan hari normal Mitra TTV seringkali kita mendengar pengertian pajak sebagai iuran wajib Yang digunakan untuk membangun negara Untuk itulah sebagai calon wajib pajak harus memahami pentingnya pajak Sebagai sumber penerimaan negara yang sangat diandalkan Berkaitan dengan hal itu Kanwil DJP Jateng 2 sepanjang tahun 2014 Tak henti-hentinya Men-sosialisasikan pengetahuan perpajakan kepada generasi muda Sebagai calon wajib pajak Sosialisasi pajak kali ini dilaksanakan dalam kegiatan yang bertajuk Taks Rotso Taks Rotso adalah salah satu cara untuk mengenalkan pajak kepada masyarakat awam Dalam hal ini sasaran sosialisasi adalah pelajar sebagai generasi muda Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Mengandung vitamin dan mineral cukup tinggi Tanaman kentang berasal dari daerah subtropika Yaitu dataran tinggi Andes, Amerika Utara Manfaat kentang antara lain Sangat baik untuk kulit Menurunkan tekanan darah tinggi Menurunkan kolesterol dan meningkatkan fungsi insulin Baik untuk kesehatan jantung dan organ internal lainnya Mencegah terbentuknya batu ginjal Mitra TA TV tak terasa Tibalah kita dalam penghujung acara Galeri Niaga Sebelum berpisah Terimalah kalimat bijak dari Solomon bin Gabriel Langkah pertama untuk memperoleh hikmat adalah keheningan Kedua mendengarkan Ketiga mengingat Keempat menerapkan Dan kelima mengajarkan TA TV masa kini Dan tetap berbudaya